Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Riana Seskin, anak medan di Turki pagi hari ini besti kami mau pergi ke imigrasi mau perpanjang izin tinggalku ikamet, nah nanti di video kali ini juga aku akan berbagi kepada kalian persyaratan untuk bikin ikamet itu dokumen yang diperlukan apa-apa aja kalau tahun lalu aku pas ngurus ikamet itu dapat izin tinggal karena baru pertama kali datang jadi dapatnya cuma 1 tahun besti untuk kali ini perpanjangan kali ini mudah-mudahan ikametku dikasih izin tinggalnya selama 3 tahun doain ya besti, mudah-mudahan semuanya dilancarkan nah kemarin diinformasikan randevunya dapat jadwal jam 9 pagi besti itu kenapa kami harus perginya pagi-pagi banget supaya kita antriannya juga gak lama, di Ankara takutnya kan macet itu jam orang pergi kerja ada yang mau kuliah ada yang mau sekolah itu kenapa harus perginya pagi-pagi jadi nanti sebelum jam 9 diharapkan udah nyampe di kantor imigrasinya karena ini masih musim dingin mau masuk musim semi jadi paginya itu agak sedikit telat besti mataharinya belum bersinar terang ya sekarang mataharinya baru bersinar ini besti baru naik udah jam 7 lewat 5.7 udah jam 8 baru dia muncul baru dia muncul cantik ya besti mataharinya sekarang udah nyampe di Ankara ini lalu lintasnya lumayan padat tapi gak terjadi kemacatan ya semuanya masih lancar-lancar aja sekarang ini udah nyampe di sekitaran kantor imigrasi untuk nyari parkiran disini lumayan susah ya besti jadi kami dapat parkiran di depan hotel Hilton jadi harus jalan sedikit sekitar 200 meteran lah nah nama jalannya ini kalau gak salah Iran Chadesi ya besti di sekitaran sini juga banyak terdapat embassy dari negara-negara yang lain sekarang udah di dalam kantor imigrasi aku dapat nomor antrian 240 besti ada 10 orang lagi di atasku sambil nunggu giliran ini suamiku ngerapiin dokumennya besti istrinya tenang-tenang aja duduk santai dan akhirnya tiba nomor antrian kami benar aja besti ada terjadi sedikit kekurangan klip gajinya belum distempel oleh petugas bank besti mau gak mau kita harus ke bank terdekat sekarang sambil jalan besti ini aku mau nunjukkan sama kalian di sekitaran kantor imigrasi ini banyak sekali kantor yang menawarkan jasa pengurusan sigorta ikamet dan lain-lain jadi kalau gak mau capek gak mau repot mau terima jadi terima tinggal beres aja biar lebih gampang cara cepat dan praktisnya kalian harus menggunakan jasa pengurusan sigorta karena ini udah dapat stempel dari bank kami mau lanjut lapor kembali besti setelah tadi dicek ulang oleh petugasnya akhirnya semua dokumen kita sudah lengkap dan ini kami mau pulang karena suamiku masih harus kerja lagi besti ada pertanyaan dari besti online buat ikamet itu pakai visa gak jadi turki indonesia itu sekarang bebas visa ya besti kalian bisa berkunjung ke turki free visa selama 30 hari selama jangka waktu itu belum berakhir kalian masih bisa mengurus ikamet izin tinggal kalian tentunya kalian harus gerak cepat ya karena untuk mengurus ikamet izin tinggal itu memerlukan waktu jika lebih dari 30 hari pasti kalian akan kena denda untuk itu aku sarankan kalian harus membuat visa agar lebih aman dan waktu pengurusan ikamet juga lebih lama Alhamdulillah besti semuanya udah selesai jadi ini sekarang mau jalan pulang mohon maaf ya besti aku sambung disini aja videonya dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat ikamet jadi membuat ikamet itu memang sedikit agak ribet jadi kalau kalian gak mau ribet kalian bisa menggunakan jasa calo jadi kalian harus bayar tadi udah aku shoot juga kan di daerah imigrasi itu banyak kan kantor-kantor yang memberikan jasa untuk membantu kalian membuat semua urusan kalian selama di Turki nah untuk pembayarannya itu berapa mohon maaf besti aku gak tau karena aku juga ngurus buat ikamet ini sendiri berdua sama suami gak ada bantuan dari calo ya nah persaratannya itu apa-apa aja aku akan jelaskan besti misalkan ada yang kurang lengkap atau yang terlewat persaratannya mohon dimaafkan ya besti kalian bisa tulis di komen untuk memperbaiki kesalahan aku jadi persaratannya itu yang pertama sebelum kalian membuat ikamet kalian harus daftar secara online nah nanti setelah daftar secara online disitu kalian harus mengisi ada beberapa yang harus kalian isi kalian bisa lihat disitu nah setelah kalian mendaftar secara online formnya itu harus kalian print nah nanti formnya itu yang aslinya kalian isi lagi besti ada beberapa yang harus diisi juga sama waktu saat pengisian online disitu nanti dijelaskan semua persyaratannya dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian lengkapi semuanya bisa kalian baca disitu pas foto biometrik sebanyak dua lembar tadi buku nikah fotokopi paspor fotokopi dan yang asli juga harus kalian bawa nanti mereka minta untuk ditunjukkan yang asli lanjut setempel kedatangan yang ada di paspor dari petugas bandara pada saat kalian pertama kali datang sigorta suami istri nufus kakak kartu keluarga kimlik atau ID card suami terus bukti izin nikah dari KBRI kemarin waktu pertama kali aku membuat ikamet mereka minta izin menikah dari KBRI itu yang asli jadi izin nikah aku itu tinggal di kantor imigrasi jadi kata mereka kalau misalnya sewaktu-waktu perlu boleh diambil terus surat kelakuan baik dari kantor polisi slip gaji suami tiga bulan terakhir jangan lupa bukti pembayaran dari ikamet kalian nanti akan diminta jadi kita itu disana bayar dulu Besti baru bisa membuat ikametnya oh iya Besti hampir lupa tadi ada satu lagi tadi yang terlewatkan baru ingat aku nah surat rumah aku pernah dengar sebagian teman-teman yang ngurus ikamet itu diperlukan surat rumah ya surat rumahnya itu kan harus disahkan dengan notaris ya this i explain this video suamiku bilang don't need yet i explain now jadi surat itu gak diperlukan ternyata Besti petugas imigrasinya mengembalikan lagi suratnya tapi ada sih beberapa teman-teman yang aku lihat di vlog mereka surat rumah itu dibutuhkan pada saat pembuatan ikamet nah pada saat pembuatan ikamet aku yang aku alami pengalaman aku surat rumah itu dikembalikan ya Besti nah setelah semua kalian lengkapi dokumennya nanti akan diberikan informasi melalui telepon akan dikirimkan SMS tanggal berapa dan jam berapa waktu waktu kalian harus datang nah setelah dokumennya semua lengkap pastikan lagi kalian cek di rumah jangan ada yang ketinggalan karena nanti kalau ketinggalan ribet ya kan bolak-balik mondar-mandir makan waktu terus jangan lupa juga sebelum kalian antri itu dokumen kalian semuanya harus dibungkus rapi dimasukkan ke dalam map berwarna pink jadi kalian harus beli ya map warna pink tadi waktu kami datang ya lumayan lah ya udah banyak juga yang antri disini aku jelaskan sedikit ya Besti mengenai sigorta atau asuransi kemarin waktu pertama kali datang kan aku belum punya asuransi itu jadi suamiku memasukkan aku ke daftar asuransinya di kantor untuk membuat asuransi itu sendiri kan membutuhkan ikamet sementara petugas dari kantor imigrasi membutuhkan sigorta jadi kami agak bingung kemarin gimana cara buatnya kemarin aku udah pernah jelaskan itu ada seperti surat nah di surat itu nanti dijelaskan kalau bahwasannya aku itu masuk ke dalam asuransi suami jadi agak sedikit ribet sih Besti kalau kalian lihat video aku sebelumnya untuk melengkapi dokumen ikamet disitu juga ada aku jelaskan gimana cara mendapatkan surat dari kantor si kurta kalau untuk memperpanjang izin tinggal ikamet gak seribet yang kayak pertama kemarin ya Besti jadi hanya tinggal meneruskan meneruskan aja karena kan dokumen kita kan udah ada disitu jadi gak seribet waktu pertama kali disini juga aku mau jelaskan jadi kalau misalnya kayak aku tadi kan memperpanjang itu kan 3 tahun waktu saat pembayaran kan dibayar 3 tahun tapi petugasnya gak bisa memastikan Besti itu akan diizinkan dapatnya 3 tahun atau 2 tahun mereka gak tahu jadi kita nanti akan lihat setelah itu datang ikametnya selesai mungkin sekitar 2 mingguan Besti nanti disitu akan terlihat berapa lama kita akan diberi berapa lama kita akan diberi perpanjangan 2 tahun apa 3 tahun nah nanti ikamet itu sendiri diantar oleh petugas PTT petugas kantor pos yang akan datang ke rumah jadi kita gak perlu balik lagi datang ke kantor imigrasi oh iya Besti hampir lupa satu lagi ada informasi buat kalian mudah-mudahan bermanfaat jadi tadi suamiku ada nanya kepada petugas imigrasinya kalau misalnya kalau misalnya ikamet aku itu hanya dikasih izin perpanjangan 2 tahun sementara aku kan mengajukan 3 tahun apa yang harus kami lakukan supaya uangnya itu kembali nah petugasnya itu menyarankan bukti pembayarannya bisa kalian foto jadi nanti waktu ditanya nomor pembayarannya berapa disitu sudah ada buktinya semua dan bukti tersebut bisa kalian bawa pada saat kalian melapor kembali ke kantor imigrasi oh iya Besti pada saat kalian datang jangan lupa juga bawa pasport ya jadi nanti dia itu bakalan minta buktinya dari pasport kalian yang asli oke setelah sekitar 2 minggu kalian mendapatkan ikamet izin tinggal kalian nanti sebulan kemudiannya lagi ada pemberitahuan melalui SMS telepon akan kembali lagi untuk registrasi alamat rumah untuk registrasinya diperlukan bukti pembayaran rekening listrik atau rekening air pilih salah satu terserah oke segitu aja ya Besti semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mengurus ikamet izin tinggal di Turki nah ini juga informasinya aku bikin menurut pengalaman pribadi aku ya jangan lupa subscribe like share aku komen Triana Seskin aktifkan notif loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru lihat suami aku udah kecapekan dari tadi mondar-mandir sana-sini bye-bye Besti thank you for watching jangan lupa subscribe ya to watch more subscribe Triana Seskin